Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Miyawayo Angreni NIP 430101 101-821 Mata kuliah kewirausahaan Kelas 5F Nah disini saya akan menjelaskan Mengenai Pitex media tanam Apa sih media tanam? Media tanam itu Suatu media atau bahan Yang digunakan untuk tempat Tumbuh dan berkembangnya Akan tanaman Media tanam juga merupakan Komponen utama ketika akan Bercocok tanam Untuk bahan organiknya Yaitu menggunakan sekam Padi media yang terbuat Dari kulit gabah Media ini Dapat digunakan langsung Atau tanpa pemakaran Atau dijadikan arang sekam Atau dengan pemakaran Lebih baiknya Yaitu menggunakan sekam Yang telah melalui proses Pembakaran atau arang sekam Karena sekam yang digunakan Karena sekam yang belum dipakar Harus melalui tahapan yang sama Dengan serabut kelapa Yaitu merendam dengan Fungi sidah Agar terhindar dari jamur Selain itu Arang sekam Lebih unggul dalam kandungan Hara Karena selain memiliki Kadar karbon yang tinggi Arang sekam Bersifat mudah hancur Sehingga dapat Membantu Pemulihan tekstur Tanah menjadi gembur Untuk Pemasukan Media tanam Rata-rata Pemasukan Perhari Yaitu Satu juta Pemesanannya Bisa melalui online Atau delivery Untuk target Omsetnya Yaitu Satu juta rupiah Perhari Dengan rata-rata Menjual 150 sak Kantong Atau karung Perhari Target Pemasarannya Target utama Dalam penjualan Tanah Media tanam Yaitu Tertuju Pada keluarga Pekerja Dan Masyarakat Sekitar Untuk Studi Kelayakan Media tanam Analisis Pendapatan Jumlah Harinya 7 Target Penjualan Perhari 1000 Kantong Rata-rata Target Penjualan Perbil Atau APC 100 Estimasi Target Penjual Perbulan 4500 Kantong Estimasi Target Penjualan Perhari 5300 Kantong Rata-rata Jumlah Konsumen Perhari 6-7 Orang Dan Jumlah Putaran Konsumen 4 Untuk Modal Awalnya Yaitu 2 juta Biaya Sewa Per tahun 500 Tingkat Pengembalian Modal 1 Bulan Biaya Karyawan 5 juta Per 1000 Kantong Untuk Pendapatan Bersih Tahunan 96 juta Nah Ini Untuk Contoh Media Tanam Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 3 5 6 6